Jumlah Oknum Densus 88 anti-teror Polri yang terlibat dalam penguntitan Jampitsus Kejagung RI, Febri Adriansyah, diduga berjumlah 10 orang. Berdasarkan pengalaman berita acara pemeriksaan, Bribda Iqbal Mustafa selaku Oknum Densus 88 yang ditangkap pengawal Jampitsus mengaku saat menguntit Jampitsus dia bergerak secara kelompok. Dia mengatakan terdapat 7 Oknum anggota Densus 88 Satgas Jawa Tengah yang diduga terlibat yaitu Bribtu Ari Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni dan Brigadir Imam. Sementara itu, terdapat juga 2 Oknum anggota Densus 88 dari Satuan Jawa Barat. Mereka adalah Bribtu Doni dan Tomi Nugraha alias Fahmi. Sebelumnya, Kadir Fumas Polri Irjen Pol Sandi Nugraha menyampaikan, pihaknya telah mengamankan Bribda Iqbal Mustafa terkait penguntitan Jampitsus Febri. Menurut hasil pemeriksaan pro-pempolri, Iqbal tidak melanggar etika atau aturan lainnya. Namun, Sandi tidak mengungkapkan alasan atau motif dibalik tindakan Iqbal dalam menguntit. Tidak ada perintah yang disampaikan kepada Iqbal untuk melakukan penguntitan. Sandi menegaskan, seharusnya persoalan ini selesai ketika pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung di Istana Presiden. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kalau masalah itu diperpanjang, justru kita curiga. Ada pihak yang ingin mengadu domba kejaksaan dan kepolisian. Kata Kadif Umas Polri Irjen Pol Sandi Nugraha. Di sisi lain, Kapus Pen Kejagung RI Ketut Sumedana menyampaikan, telah memeriksa Oknum Densus 88 yang ditangkap itu sebelum diserahkan ke Direkturat Paminal Polri. Ada pengambilan foto dan sebagainya. Ketika kita periksa, kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling Pak Jampitsus. Saya kira itu penjelasan saya. Semua sudah damai, semuanya sudah selesai. Kata Kapus Pen Kejagung RI Ketut Sumedana.